Untuk pindah-pindah modenya, kalian tinggal tekan yang ada lambang ini nih. Kebiasaan tiap ginian ya gue terobat. Nggak berubah, tidak berubah. Halo Urban Luf! Balik lagi bersama gue di channel Youtube-nya Urban Life. Dia lagi coba-coba muter-muter zoom. Gue nggak tahu nanti akhirnya kayak gimana. Tapi gue akan meng-unboxing dan sedikit review sebuah produk yang kalian butuhkan di kamar kalian. Nah, kalau kalian suka tidur dengan keadaan gelap, kalian pasti akan membutuhkan sebuah jam yang bisa terlihat dalam keadaan gelap. Inilah dia jam yang akan membantu hidup kalian di kamar kalian. Ya, ini adalah Clock Wireless Speaker Rimbull Series dari Jovi Tech. Nah, kalau dulu kan kita pernah review si Jovi Tech yang hampir kayak gini juga. Sekarang kita review lagi yang beda bentuknya. Karena ini katanya ada lampu RGB-nya di sebelah kiri dan juga ada puter-puteran di atas. Gimana sih bentukannya? Nah, sebelum gue unboxing, seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Youtube Urban Life. Agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Boleh terus juga di komen barang apa yang mau kalian lihat untuk kita review di video berikutnya. Oke? Lanjut, kita buka sama-sama si Jovi Tech Clock Wireless Speaker Rumble Series. Nah, buat kalian yang suka tidur tuh emang gelap lebih enak sih ya om ya. Cuman kan kita agak, ya betul, emang emang yuk. Itu kan agak kesulitan kayak gue sebenarnya di rumah tuh suka tidur gelap. Tapi buat ngelihat jam agak sulit karena nggak kelihatan. Nah, inilah dia kenapa gue mereview sebuah produk speaker. Speaker? Apa hubungannya jam ke speaker ya? Iya sih, tapi ada jamnya. Iya gitu, jam ada speakernya. Jadi ini akan membantu kita buat ngelihat jam berapa ketika kita terbangun di malam hari dan keadaan masih gelap, kelihatan jam di sini. Kan bisa lewat HP bang. Ingat, HP itu nggak boleh deket-deket kalian ketika kalian tidur. Karena berbahaya ya om. Betul. Ya, jadi lebih baik jauh-jauh naruh HP ketika kalian tidur. Jadi inilah dia yang paling berfungsi ketika kalian membutuhkan penunjuk waktu ketika dalam keadaan gelap. Ini gue keluarin dulu. Ya, mau gimana? Harganya juga murah kan under CP ya? Ya, udah. Ini gue liatin aja, yang penting barangnya bagus. Ini ada tulisan thank you for purchase. Terima kasih sudah belanja, bla bla bla. Coba ini sticker ya, keren kali ya. Ini cuma bahasa Thailand loh. Iya, bahasa Thailand. Iya, Thailand. Oke, sama di cup. Terus ini ada buku panduan, gue butuh ini. Dan juga dapat kabel charger yang udah type C. Zaman sekarang kayaknya udah pake type C semua ya. Bahkan kalau misalnya kita review TWS atau audio speaker gitu, ya masih mikro. Pasti orang mikirnya itu semua kekurangan. Padahal kan dikasih ya. Nggak perlu beli-beli lagi ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan desain dari Jovitech ini. Yang pertama di depannya itu udah pasti ada jamnya, kayak gini. Terus di samping kiri kanan, gue nggak tahu. Ini kalau di gambarnya sih, ini bisa lampu RGB ini di kiri kanannya. Iya, bahasa radiator ya? Nggak dong. Kurang kaca doang, kalau bahasa radiator mah ini cekungan. Nah, di belakang kita ada speakernya, kayaknya cuma satu doang. Tapi ada seakan-akan ini banyak pada lubangnya cuma satu. Iya, seolah-olah. Seolah-olah stereo. Terus ada buat ngecasnya, terus ini buat masukin SD card. Jadi bisa dengerin lagu dari SD card. Dan juga ada kabel aux-nya. Tapi aux-nya nggak termasuk. Jadi kalian harus beli secara terpisah. Di bagian atas itu, ini ada pengatur kecerahan. Buat alarm 1, 2. Coba nyalain play-pause di sini. Next, previews, dan juga ini kayaknya lambang. Eh, lambang, knob buat ini kali ya, volume kali ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama, kayak gitu. Udah aja sih, kayak gitu bentukannya oval kayak gini. Terus, daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita coba nyalain untuk pertama kali. Bluetooth mode. Terdengar seperti barang murah pada umum ya. Coba gue matiin dulu. Oh iya, om. Kiri kanannya RGB lho. Tuh. Bluetooth mode. Tuh. Nah, ini Bluetooth mode. Jadi pertama kali dinyalain, dia akan masuk ke mode Bluetooth. Terus kalau buat pindah-pindah modenya ini kali ya. Kalau kalian lihat di layar kalian ini flicker, ini cuma karena efek dari kamera aja. Jadi kalau aslinya sih nggak flicker. Terus jelas juga terlihat. Terus di bagian atasnya itu, ini ada lampunya juga. Ini berwarna biru. Ada berubah nggak ya kalau kita gedein? Oh nggak. Terus di samping kiri kanannya itu beneran RGB. Bisa kalian lihat di sini. Tuh. Buat kalian yang nanya spesifikasinya, spesifikasinya bisa kalian lihat di sini. Langsung aja di pause. Kalau misalnya kecepatan. Nah, kalau dari gue, ini spesifikasi singkat aja karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah ini ada dua mode alarm yang bisa kalian set di atas ini. Ada alarm 1, alarm 2. Kalian tinggal pencet, nanti akan berkedip. Buat settingnya, pencet next dan previousnya. Terus ini juga bisa dimatikan untuk lampu kiri kanan depannya juga dengan tekan tombol yang ini. Nah, terus buat pindah-pindah mode, kalian tinggal tekan dua kali. Powernya ditekan dua kali. Nah, setiap baru awalnya lah, dia akan masuk ke mode Bluetooth. Nah, ini adalah mode clock. Jadi bisa kalian lihat ini nggak akan terkoneksikan Bluetooth manapun untuk meminimalisir apabila kalian tetap di stay di Bluetooth mode. Takutnya ada yang iseng di jam kalian dan masuk terus langsung nge-play. Jadi itu akan sangat berbahaya. Jadi lebih baik ketika kalian nyalain langsung pindah ke clock mode apabila kalian cuma mau dia nampilin jam aja. Terus buat mempersingkat daya tahan baterai, kalian bisa matiin kiri kanannya dengan tombol yang tadi di atas ini. Dan juga untuk setting jamnya, ini terkoneksi Bluetooth langsung mengikuti yang ada di handphone. Tapi pas tadi kita coba, handphone gue pas connect nggak meng-sinkronisasikan jamnya. Tapi di handphonenya editor gue itu dia langsung sinkron. Jadi di handphone tertentu mungkin ada yang nggak akan sinkron jamnya. Tolong tulis di catatan, seperti itu. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita dengerin gimana sih suara yang dihasilkan oleh si Jovi Tech S8 ini. Langsung aja kita masuk ke mode Bluetooth dulu. Oke, sekarang kita dengerin suaranya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sip! Itulah dia tadi audio experience dari si Jovitech S8 ini. Kalau menurut gue, karena ini bukanlah fitur utama yang diunggulkan oleh si Jovitech S8 ini, ini nice to have aja sih kalau menurut gue. Ya, buat dengerin lagu yang... Dengan volume setengah coba om, setengah om. Nggak usah cemerut gitu. Ya, buat setengah oke lah suaranya. Cuma kalau udah di... Iya sih. Kalau buat setengah mungkin oke aja sih sebenarnya. Ya, balik lagi. Karena ini adalah allrounder katanya. Bisa dengerin musik, bisa nunjukin jam, inputnya banyak. Cuman ya, kalau dari gue pribadi. Kayaknya kalau misalnya kalian butuh speaker... Yang oke lebih baik di harga undercape ada yang lebih oke juga ya. Ya, balik lagi. Yang gue bilang di awal ini adalah jam. Dengan speaker. Bukan speaker dengan jam. Jadi yang diutamain itu adalah jamnya. Kayak gitu. Terus ini ada mic-nya nggak ya? Cobain dah. Oke, urban look. Ini adalah suara yang direkam menggunakan Jovitech Rambler S8. Bagaimana pendapat kalian? Bagus kah? Mic dari Jovitech Rambler S8 ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komentar juga. Sampai jumpa. Hasil suaranya. Kalau menurut editor gue, ala kadarnya oh. Ala adanya. Ala adanya. Jadi, kalau kalian butuh jam, gue menyarankan beli ini. Bener-bener beli ini oke banget. Cuman kalau kalian berharap speaker atau suara yang dihasilkan oke, mungkin kalian akan lebih butuh speaker dibanding jam. Ya, ingat ya. Kalau misalnya kalian butuh jam, gue saranin buat beli si Jovitech ini. Karena bagus banget buat nerangin atau melihat jam dalam keadaan kamar kalian yang gelap. Tapi kalau kalian butuh speaker, kayaknya kalian harus berpikir dua kali buat beli si Jovitech ini. Karena suaranya nice to have aja. Dan juga mic-nya juga sama, nice to have aja. Dan juga, kalau itu nggak jadi masalah, silakan beli. Dengan catatan, kalau misalnya full, dia nggak terlalu bagus suaranya. Mungkin kalau setengah masih bisa dimaklumi bagi gue sendiri. Kayak gitu. Buat kalian yang udah beli Jovitech, boleh tulis di komentar. Gimana sih pengalaman kalian pake Jovitech S8 ini? Bagus kah? Oke kah? Mantep kah? Boleh tulis di komentar. Boleh juga tulis di komentar daya tahan baterainya kayak gimana. Berapa kali kalian ngecas dalam satu minggu? Boleh juga ditulis. Biar Urban Love Duro sana dapat pengetahuan lebih. Yang dari yang awalnya ragu buat beli Jovitech, jadi malah pengen beli. Kalau kalian mau tau sellernya kita beli dimana, kita udah masukin di deskripsi box. Langsung aja di check out kalau kalian butuh jam yang mantep banget. Tapi ingat, ini jam bukan speaker. Oke? Gue Halid pamit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Urban Life. Agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komentar barang apa yang harus kita review. Oke, gue Halid pamit. Dadah. Sub indo by broth3rmax